Kasat POPP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan klartifikasi soal video pasien corona yang kabur dan sempat menggegarkan warga. Menurutnya, aksi tersebut merupakan simulasi. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kebakaan masyarakat soal keberadaan COVID-19. Pihaknya lalu meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Beredar video yang menampilkan petugas medis berpakaian alat pelindung diri lengkap yang kebingungan karena mencari pasien corona yang kabur. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di kota Yogyakarta. Terkait peristiwa yang menggegarkan warga ini, Kasat POPP Daerah Istimewa Yogyakarta, Noviar Rahmat memberikan klarifikasinya Kamis 21 Mei 2020. Dilansir oleh Tribun Yogyakarta.com, Noviar mengatakan video tersebut merupakan simulasi yang dilakukan oleh pihaknya. Menurutnya, simulasi dilakukan agar masyarakat mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap COVID-19. Hal ini lantaran masyarakat dinilai acuh dengan physical distancing. Namun, Noviar mengakui aksi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia juga tak menyangka jika akhirnya justru menimbulkan keresahan lantaran bocornya giat intelijen tersebut ke media sosial. Sebelumnya, wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi, juga memberikan pernyataan terkait beredarnya video tersebut. Heru menegaskan tidak ada pasien kabur di daerah Yogyakarta. Diketahui, video tersebut diunggah oleh pengguna Twitter at Edwin Satria. Video itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan warganet dan viral. Namun, setelah mendapat klarifikasi, akun Twitter tersebut langsung menghapus video agar tak menimbulkan kepanan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!